Bawa Saibu adalah salah satu jenis tanaman yang paling sering kami jumpai di sini. Tanaman beragam manfaat ini biasanya sengaja ditanam di kebun tidak jauh dari kampung. Tapi tidak jarang juga kami menjumpai sagu yang tumbuh liar, misalnya di tepi hutan. Kami warga sangir menyebutnya kumbia baru. Sagu jenis ini sedikit berbeda dengan jenis sagu pada umumnya. Memiliki batang yang tidak berguri, sehingga lebih mudah kalau ditebang. Kali ini kami hanya akan mengambil pelepahnya saja. Pelepah sagu memiliki kulit yang halus dan lentur, hampir sama dengan bambu. Hari ini, bapakku akan mengajari kami membuat tanyaman dari pelepah sagu. Saya tidak sarang-sarang menghasilkan benda ini sih, bapak. Ayo teman, bapak pasti sudah menunggu kita nih. Terjemah tetap menunggu kita buat sinas atau hmmu. Kalau tidak, bapak pasti sudah menunggu 우리 Horizon propert untuk menunggu kita. Bayang umumnya trat Cruz yang tinggi, tapi saya akan datang lebih mudah. Saya inginahiper peguam tentang pembahasan yang tampil telah menunggu kita. Bapak pembahasan kubus MANU ditemukan ada pembahasan yang baik menunggu kita. Ya Ya sudah sekurus kita sudah menunggu kita. Dan sampai jumpa darah 75 tahun. Ini bapakku. Sejak usianya 9 tahun, beliau sudah belajar membuat anyaman dari bahan kulit telpas sagu. Sekarang, bapak sangat pandai membuat beragam jenis dan bentuk anyaman. Misalnya saja Bika. Bika adalah sebutan untuk anyaman berbentuk ranjang yang biasa dibawa ke kebun. Bukan hanya itu, bapak juga pandai membuat kurah, sejenis alat perangkap udang kali. Aku tidak mau menyenyiakan kesempatan ini. Memiliki kemampuan menganyam tentu saja sangat menyenangkan. Kami bisa memanfaatkan bahan sederhana yang tersedia di alam menjadi beragam bentuk dengan bermacam manfaat. Kurah misalnya. Jika aku bisa membuatnya sendiri, kami akan lebih mudah untuk mendapatkan ikan atau udang dikali. Sama seperti bambu. Pelopas sagu muda lebih mudah dianyang daripada pelopas sagu yang sudah tua. Karena lebih keras dan mudah patah. Pak Ura Senaria di baik. Kami mau pasang sempas yang. Asyik. Pura buatan kami sudah jadi nih. Kalau begitu, kami pamit ya, Pak. Doakan semoga kami berhasil. Teman, kami sudah sampai di sungai Ketuhang. Salah satu sumber mata air bersih bagi kami warga kampung Upel. Nah, perhatikan kami saat memasang ura atau perangkap udang kali ya. Pertama, sesuaikan dulu ukuran alat perangkap yang kita gunakan. Ura yang terlalu besar kurang tepat jika dipasang di sungai berair dangkal. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pastikan ura dalam kondisi bagus. Tidak ada lubang atau kali yang lepas saat dipasang. Tapi karena kami baru saja membuatnya, sudah bisa dipastikan ura kami dalam kondisi yang oke. Terakhir, pasang ura di tempat yang tepat dan dalam posisi yang benar. Udang bisa bermain di aliran air yang tenang. Biasanya berada di balik batu besar. Posisi ura harus dipasang menghadap ke bawah. Hal ini karena udang biasanya bergerak melawan arah aliran air. Tambahkan beberapa batu untuk penahan jika diperlukan. Teman, kampungku memiliki jumlah air yang melimpah. Selain dari sumber mata air, terdapat dua aliran sungai besar yang mengalir di sini. Itu sebabnya kami tidak pernah kekeringan. Beragam aktivitas rumah tangga dapat berjalan lancar karenanya. Salah satunya adalah kegiatan pengolahan sagu, atau yang kami sebut makowakumbia. Dulu, sagu adalah makanan pokok bagi kami warga suku sangit Sulawesi Utara. Dari bahan tepung sagu, banyak macam olahan makanan bisa dibuat. Misalnya saja sagu bakar, makanan kesukaanku. Namun, sejak akhir tahun 70-an, beras mulai kami jumpai di pasar. Saat itu, transportasi laut sudah menghubungkan pulau besar kami dengan beberapa pulau besar yang lain, seperti misalnya kota Manado. Sekarang, sagu menjadi jenis bahan makanan pendukung, karena ternyata banyak orang yang kurang puas makan jika tidak ada sagu. Bapakku misalnya. Sebelum sampai di proses ini, terlebih dulu kami harus mengolos serbuk sagu dari pohonnya. Bapakku bilang, satu pohon sagu biasanya menghasilkan satu karun tepung sagu dengan berat kurang lebih 30 kg. Jumlah ini cukup dikonsumsi oleh satu anggota keluarga. Ada yang ada compua yang gaar? Pelajaran28 Pelajaranدا Kami isang adalah serbuk ampasago yang sudah membusuk. Serbuk ini biasa kami manfaatkan untuk pupuk tanaman di kebun. Beruntung, aku tidak datang sendiri. Ada tiga sobatku yang turut membantu berdengarkan tugasku. Kegiatan perawatan kebun, kami lakukan setidaknya satu bulan sekali. Semoga kepayan, Bami. Selain memberi pupuk, kami juga harus menjaga batan cabai dari rumput yang tumbuh di sekitarnya. Api unggul menjadi penanda jika sedang ada aktivitas di kebun. Selain itu, asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran terbukti ampun mengusir nyamuk dan serangga pengganggu sejenis. Ini berpaksa? Kalau kan cua ini? Oh. Ayo, kawan. Semangat. Orang tua kami adalah petani yang tekun. Itu artinya, kami punya banyak kesempatan untuk belajar banyak dari mereka. Kata bapak, aku boleh bercita-cita menjadi dokter atau arsitek. Tapi tidak boleh lupa untuk belajar bertani. Sekulang dari kebun, kami sengaja sampai ke sini. Membersihkan badan dengan air yang jernih dan menyegarkan. Namanya bendungan upel. Dibuat untuk menjaga debit air sungai tetap mengalir tetap dan tidak terjadi banjir. Aku dan tiga kawanku paling senang kalau sudah bermain di sini. Kami mandi sekaligus bersukaria bermain air. Supaya badan bersih, kami gunakan kulit kayu hobek sebagai pengganti sabun. Orang tua kami dulu, biasa menggunakannya untuk mandi. Tapi karena sabun mandi buatan pabrik dinilai lebih praktis, akhirnya kulit hobek perlahan mulai ditinggalkan. Karena penasaran, hari ini kami sengaja mencari dan memakainya untuk mandi. Rasanya memang berbeda dengan sabun yang biasa kami pakai. Kulit kayu hobek lebih berserat. Dengan menggosokannya, kotoran dan daki yang menempel di badan perlahan akan menghilang. Sayangnya, kulit hobek ini sudah suami sabun mandi buatan pabrik. Sebelum pulang terumah, kami sengaja singgah dulu di sekitar. Kami akan melihat urai yang sudah kami pasang kemarin. Yuk kita periksa sama-sama. Tepat! Seperti yang kami rencanakan, kami berhasil mendapat udang sungai dengan ukuran beragam. Mengambilnya dari dalam urah harus hati-hati. Mereka sangat lincah. Renang sedikit, udang sungai ini bisa melompat dan lepas kembali ke sungai.